Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa sekitar 25 orang tahanan berbagai kasus kriminalitas di wilayah hukum Pores Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dijemur di terik sinar matahari pagi di halaman Mapores Jumat lalu. Tindakan ini dilakukan agar tahanan lebih sehat dan terhindar dari COVID-19 sebelum Mapores melakukan ekspos sejumlah kasus kriminal dalam 2 bulan terakhir. Setelah berjemur di panas setrik matahari, para tahanan ini dijajar di halaman Mapores Kota Waringin Barat. Berikut sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Para tersangka ini merupakan pengungkapan kasus tindak pidana selama bulan Oktober-November tahun 2020. Dalam konferensi pers, Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP, David Firman sah mengungkapkan tindak pidana yang berhasil diungkap jajarannya dalam 2 bulan sebanyak 23 kasus. Di antara pencurian dengan pemberatan, curan mor pencurian, biasa percobaan pencurian, hingga kasus penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ada pun jumlah perkara yang bisa kita lakukan pengelenggapan dalam kurun waktu 1 bulan ini, ada sekitar 23 perkara yang bisa kita lakukan pengelenggapan. Jumlah tersangka total semuanya ada 25. Namun apabila dikonversikan dengan jumlah tindak pidana, seharusnya 32. Kenapa menjadi 25? Karena ada beberapa tersangkainya yang melakukan lebih dari 1 tindak pidana. Sehingga jumlah total tersangka ini ada 25. Namun yang bisa kita hadirkan di sini sekarang hanya 17 saja. 17 saja karena ada tahanan kita yang dalam kondisi sakit. Kepores menambahkan dari 9 kasus tindak pidana tersebut, sebanyak 25 orang pelaku berhasil diamankan Pores Kobar. Dari seluruh kasus yang paling melonjol adalah kasus pencurian dengan pemberatan dan hipnotis yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Arut Selatan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kotoringin Barat, Kelimatan Tengah, Sigit Jakuan, INews melaporkan.